Ya sobat-sobat sementara itu, Sefi akan menjamu Manchester City pada laga Liga Ajang Liga Champions yang akan berlangsung rabudi di hari nanti di Ramon Sanchez Tizuan Stadium. Ya laga terpanas di Liga Champions ini di previsi akan berjauh sengit karena pasalnya Manchester City menjadi tim yang diimbulkan ke tim bantuan rumah dan kita semakin formasi. Pertarungan antara Sefi kontra Manchester City Rabudini hari nanti akan menjadi salah satu perang terpanas pertenangan pekan ini. Kedatangan City ke markas Sefi bisa saja di luar dugaan. Tim tamu tentu lebih diunggulkan, tapi wakil Liga Spanyol berharap bisa memperpanjang nafas mereka di grup D yang berlabel grup neraka. Menang di partai membukaan tidak berarti jalan mulus untuk Sefi. Los Nervio Nesses kini terjerembap di peringkat ketiga di bawah Juventus dan Manchester City. Status mereka yang juara bertahan di Liga Eropa membuat tidak sedikit yang bertanya apakah perbedaan kompetisi tersebut dengan Liga Champions cukup pencolok. Di laga ini, Sefi kehilangan bomber andalan Kevin Gamero. Untuk itu, Sefi bakal bergantung pada anak buah Atletik Bilbao, Fernando Lorente. Selebihnya, Daniel Carrico, Evan Benega, dan Nico Pareja juga masih absen. Bukan hal yang bagus untuk bertemu Manchester City yang sedang di gudaya. Meski tanpa Sergio Aguero, David Silva, Samir Nasi, dan Pablo Zabaleta. City mencatatkan tujuh pertandingan tidak terkalahkan dan membukukan 22 gol dalam periode tersebut. Kevin De Bruyne seolah tidak butuh adaptasi untuk menjadi pemain kunci di lini tengah. Rahim Sterling yang sudah bisa turun ditambah calon bintang Kelechi Ihenako semakin membuat City variatif. Namun perlu disimak pula kemenangan 2-1 dari Sefi pada laga lalu lebih karena faktor keberuntungan. Kala itu, Los Nervioneses yang menguasai segalanya tapi tetap kalah. Oleh karenanya di Ramos Sanchez-Vizuan, City masih menunjukkan nilai mereka yang sebenarnya. Jika tidak, rasa penerahan Sefi cukup untuk mendesak sama wakil Liga Inggris. Terima kasih telah menonton!